Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Link di deskripsi. Kuilah kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan Hun Huzi yang berniat untuk meminjam Toshi Ancient Gadget milik Lan Yao. Setelah Hun Huzi mengucapkan kata-kata tersebus, stadion yang sebelumnya berubah menjadi gempar karena kelahiran film Misterius tingkat 9 saat ini menjadi benar-benar sunyi. Ekspresi semua tetua dari klan Yao pun berubah suram pada saat ini. Masing-masing dari delapan klan kuno memiliki satu bagian dari giyok dewa kuno Toshi. Semua klan memperlakukannya sebagai harta yang luar binasa dan menyimpannya dengan aman. Bahkan tetua biasa tidak akan bisa melihat giyok tersebut. Oleh karena itu bagaimana mungkin klan Yao akan meminjamkan harta seperti itu kepadanya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun mengerut keningnya saat ia menatap Hun Huzi. Senyum aneh di wajah Hun Huzi menyebabkan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan mengucapkan perkataan seperti itu kepada klan Yao tidak diragukan lagi ia benar-benar menantang prestis klan Yao. Mengingat kekuatan doseng tingkat 6 orang ini tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Yao Dan. Hati Xiaoyan pun tanpa sadar sedikit tenggelam setelah memikirkan hal ini. Tubuhnya segera bergerak dan ia pun muncul di samping Xiaoyan dan memintanya untuk berhati-hati. Yao Lao pun mengangguk dengan serius dan ia juga bisa merasakan bahwa Hun Huzi ini agak aneh. Sementara itu ekspresi tetua Wan Huo gelap dan serius saat ia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia melihat Hun Huzi. Begitu Yao Dan memberi perintah ia akan segera menyerang dengan sekuat tenaga dan membunuh orang ini. Di sisi lain Yao Dan pun memandang Hun Huzi di langit dari kursi pemimpinnya tanpa ekspresi apapun. Namun ada rasa dingin yang tajam melintas di matanya. Suaranya tidak mengandung esmosi apapun ketika perlahan terpancar dari mulutnya. Ia pun segera bertanya apakah Hun Huzi tahu apa yang ia katakan. Hun Huzi pun tertawa sebelum akhirnya berkata kepada kepala klan Yao dan bahwa Toshi Ancient Gadget adalah sesuatu yang membawa bencana. Itu akan membawa malapetaka bagi mereka jika tetap berada di klan Yao. Menyerahkannya kepada klan Hun sebagai ganti keselamatan klan Yao mungkin sedikit lebih baik. Dengan begitu ia pun berniat untuk meminjam Toshi Ancient Gadget. Yao Dan pun segera berkata kigi lumpuk main minjem minjem aja. Ambil sono di warung asap kecot. Sementara itu di sisi lain tetua Wan Huo pun berubah menjadi sangat suram saat kata-kata Hun Huzi terdengar. Sebuah teriakan marah pun segera keluar dari mulutnya dan doki yang besar dan perkasa tiba-tiba menyapu ke segala arah. Tubuhnya berkelebat dan ia muncul di atas kepala Hun Huzi. Angin api besar berkumpul menjadi telapak tangan besar saat itu dengan kejam menabrak Hun Huzi. Sementara itu Hun Huzi hanya tersenyum tipis menghadapi serangan ganas dari tetua Wan Huo. Ia pun mengangkat kelapanya dan melihat ke langit yang jauh sebelum bergumam pada dirinya sendiri bahwa sudah hampir waktunya. Segera setelah itu senyum aneh pun muncul di sudut mulutnya. Api hitam jauh di dalam matanya melonjak liar seperti naga yang marah yang telah ditekan untuk waktu yang lama. Setelah itu nyala api hitam pun melonjak dan aura Hun Huzi juga melonjak tiba-tiba. Hun Huzi pun segera melambaikan lengan bajunya saat ia berdiri di langit. Telapak tangan biasa itu bertabrakan dengan telapak angin yang sangat besar. Setelah itu semua orang pun terkejut menemukan bahwa angin puting belia ini benar-benar dimakan oleh Hun Huzi saat bersentuhan. Di sisi lain tetua Wan Huo yang memiliki aura mengejutkan tampaknya telah menderita pukulan serius. Seteguk darah segar-segar dimuntahkan dari tubuhnya ketika ia terbang mundur. Akhirnya ia mendarat dengan menyedihkan di stadion dan menghancurkan membentuk lubang yang dalam-dalam prosesnya. Sementara itu Hun Huzi yang berdiri di langit pun seketika tertawa. Kedua matanya telah sepenuhnya tertutup oleh api hitam dan memberinya penampilan yang sangat aneh. Ekspresi semua orang pun seketika berubah drastis pada saat ini. Aura yang dipancarkan Hun Huzi sebelumnya telah jauh melampaui tetua Wan Huo. Ya Allah pun berkata dengan lembut orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Tampaknya ia benar-benar berniat untuk merebut tosi ancient gadget dari klan Yao. Mendengar hal itu ekspresi Xiaoyan pun menjadi sangat serius pada saat ini. Kedua matanya menetap tajam ke arah Hun Huzi. Sejak awal ia sebenarnya gagal menemukan bahwa orang ini telah menyembunyikan kekuatannya. Barulah saat ini Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan dari Hun Huzi berada di tingkat bintang 7 doseng. Sementara itu di sisi lain ekspresi Yao dan akhirnya berubah menjadi sangat gelap dan dingin saat ia berdiri di kursi pemimpin. Ia pun menetap tajam ke arah Hun Huzi dan mulai berbicara. Ia memerintahkan anggotanya untuk segera mengirim sinyal. Beritahu klan Yan dan klan Lei. Beritahu mereka bahwa klan Yao telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling dan Xi. Semua orang pun memiliki perubahan ekspresi setelah kata-kata Yao dan terdengar. Bahkan saat ini tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba bergetar. Mereka mengangkat kelapa dan menatap Hun Huzi dengan kaget. Mereka pun bertanya-tanya apakah itu benar-benar dilakukan oleh klan Hun. Tak lama setelah itu mereka pun segera pulih sebelum akhirnya dengan cepat mengeluarkan sebuah gulungan dan dengan cepat pula membukanya. Fluktuasi spasial dengan cepat menyebar setelah gulungan dibuka. Namun baru saja fluktuasi spasial ini akan menggumpal menjadi terowongan spasial tiba-tiba tampaknya harus terganggu oleh sesuatu. Dengan segera fluktuasi pun bergetar hebat dan terowongan yang baru saja terbentuk segera menghilang dalam sekejap. Banyak orang di klan Yao pun merasa hati mereka menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Beberapa sesepu cepat bereaksi dan buru-buru mengeluarkan sireni darurat di dalam klan. Segera setelah itu keributan pun pecah di pegunungan. Prajurit klan Yao yang penuh sesak buru-buru menerobos udara dan tiba seperti segerombolan belalang. Seorang tetua dari klan Yao pun segera berteriak dengan suara yang keras ketika ia bertanya apa yang dilakukan oleh Hun Huzi. Hun Huzi pun tersenyum kecil dan berkata bahwa ia hanya baru saja mengunci wilayah klan Yao. Ributan pun segera terjadi di bawah setelah kata-kata ini terdengar. Banyak ahli yang datang untuk mengamati upacara pengobatan memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Mereka pun segera mengeluarkan gulungan spasial mereka dan dengan cepat merobeknya. Namun hasilnya persis sama dengan apa yang terjadi sebelumnya. Sementara itu Xiaoyan menghirup udara sejuk dalam-dalam dan berkata sesuatu yang besar akan terjadi. Xiaoyan tidak menyangka bahwa target dari klan Hun sebenarnya adalah klan Yao. Sementara itu di sisi lain ekspresi Yao dan pun menjadi suram. Jarinya segera menekan cincin penyimpanan dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Cincin itu secara khusus dapat mentransfer fluktuasi ke kepala klan Yan dan klan Lei. Hanya tiga kepala klan yang bisa memiliki cincin tersebut. Hati Yao dan mungkin telah tenggelam tetapi bagaimanapun juga ia adalah kepala klan. Ia pun segera memulihkan ketenangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ia berkata bahwa klan Yao dan klan Yan telah membangun terowongan spasial. Jika mereka menemukan bahwa terowongan itu telah menghilang, mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi kepada klan Yao. Sementara itu klan Gu pasti tidak akan duduk diam dan menonton ketika berita ini menyebar. Jika empat klan bergandengan tangan maka klan Hun pasti akan dihancurkan. Hun Zipun segera berbicara dengan suara yang samar bahwa klan Hun mampu melenyapkan klan Ling dan klan Xi tanpa klan Gu mendeteksi apapun. Dengan begitu secara alami klan Hun juga dapat membiarkan klan Yao secara diam-diam menguap dari dunia ini. Menanggapi hal tersebut tubuh Yao dan pun perlahan naik ke langit ketika ia bertanya apakah Hun Hu Zipun sanggup melakukannya sendirian. Aura menakutkan dari bintang tujuh doseng segera meletus tanpa ditahan. Tekanan dari Yao dan ini sebenarnya bahkan lebih kuat dari Hun Hu Zipun. Sementara itu di sisi lain banyak kepala dan sesepu dari berbagai sekte yang datang untuk mengemati upacara pengobatan buru-buru berteriak kepada Hun Zipun. Mereka berkata bahwa ini adalah masalah antara klan Hun dan klan Yao. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka berharap Hun Zipun akan menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan mereka pergi. Mereka pasti akan membalas kebaikan dari Hun Hu Zipun di masa depan. Hun Hu Zipun segera tertawa dan berkata bahwa itu adalah hal yang wajar. Oleh karena itu mereka yang bukan dari klan Yao bisa pergi. Banyak orang dari berbagai sekte pun segera bersuka cita setelah mendengar perkataan tersebut. Mereka pun tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat mereka berbalik dan bergegas menuju pintu masuk ke alam Yao. Sementara itu Xiaoyan pun melihat orang-orang ini dan sedikit mengerutkan keningnya. Setelah Xiaoyan berurusan dengan klan Hun berkali-kali sebelumnya, Xiaoyan secara alami mengerti betapa kejamnya orang-orang ini. Oleh karena itu jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengizinkan siapapun pergi. Baru saja fikiran Xiaoyan melintas tiba-tiba cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya segera melintas di Cakrawala. Bersamaan dengan itu teriakan yang menyedihkan pun segera terdengar. Semua orang pun terkejut saat melihat api hitam tak berujung merembas keluar dari kekosongan sementara cahaya hitam melintas di kejauhan. Akhirnya itu menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh tempat ini dan semuanya menjadi gelap hampir seketika. Xiaoyan pun melihat api hitam yang merembas keluar dari dalam kekosongan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut setelah menyadari bahwa ini adalah dihiliti di foreign flame yang asli. Sementara itu Yiwa juga telah membuka matanya di dalam tubuh Xiaoyan. Wajah kecil yang lembut itu luar biasa muram pada saat ini. Jelas pada saat ini bahkan Yiwa telah merasakan bahaya yang hebat. Sementara itu Hunzi yang berada di langit pun tersenyum sebelum akhirnya menunduk dan menatap Yaudan. Api hitam pada saat ini benar-benar menutupi sinar matahari. Seluruh tempat ini benar-benar diselinguti oleh api hitam. Di bawah penutup api hitam ini semua orang tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka mulai menghilang secara bertahap. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang terus-menerus melahap doki di dalam tubuh mereka. Sementara itu tangan Xiaoyan pun segera mendarat di bahu Yaolau. Api merah muda segera menutupi mereka berdua. Xiaoyan pun segera berkata agar mereka berhati-hati karena seluruh tempat ini telah dipenuhi dengan dihiliti di foreign flame yang sangat kecil. Bahkan doki tidak akan bisa memblokir banda ini. Sementara itu Yaolau segera bertanya dengan suara yang dalam apa yang harus mereka lakukan sekarang. Jika situasi hari ini tidak ditangani dengan benar keduanya akan berakhir dengan kecelakaan. Xiaoyan pun segera menjawab dengan suara yang dalam bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasinya. Jika klan pun benar-benar berniat menyerang maka klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itulah mereka akan mengambil kesempatan untuk menemukan cara melarikan diri. Yaolau pun mengangguk pelan setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Pada saat ini meskipun Yaolau juga anggota dari klan Yao namun perasaannya terhadap mereka terlalu tipis. Yaolau pun hanya bisa melihat api hitam mengerikan di langit yang menyebar ke Cakrawala. Ekspresinya juga sangat muram dan ia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari dalamnya. Sementara itu Yaudan pun menghirup udara dalam-dalam. Ia memerintahkan semua anggota klan Yao untuk mengaktifkan formasi Yao Transformasi Surga. Hati semua anggota klan Yao pun bergetar setelah teriakan keras dari Yao dan terdengar. Formasi ini adalah formasi penjaga klan Yao dan ini adalah pertama kalinya diaktifkan sejak zaman kuno. Dari sini orang bisa tahu bahaya besar macam apa yang telah menimpa klan Yao. Para sesepuh dari klan Yao pun dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang melesat ke pegunungan ini pada saat ini. Segera setelah itu gunung pun bergetar. Banyak pilar cahaya pecah dari gunung sebelum akhirnya mereka terjalin satu sama lain dan membentuk formasi aneh yang sangat besar. Semua bahan obat yang berharga pada saat ini layu saat formasi terbentuk. Energi tak berujung segera meletus dan mengalir ke formasi besar tersebut. Pada saat ini hampir semua orang dari klan Yao mengumpulkan doki di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya. Formasi cahaya menjadi semakin cerah dan tekanan mengerikan segera dipancarkan. Melihat hal tersebut bahkan dengan ketenangan Xiaoyan ekspresinya menjadi muram pada saat ini. Yao Lao pun segera menjelaskan bahwa ini adalah formasi penjaga klan Yao. Formasi ini tidak pernah diaktifkan. Ada desas-desus bahwa formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Sejak fragment jiwanya telah tertinggal jika diaktifkan mungkin bisa memblokir klan Hun. Sudut mata Xiaoyan pun bergedut ketika ia mendengar leluhur pendiri klan Yao. Satu-satunya yang bisa disebut nenek moyang pendiri klan Yao kemungkinan adalah elit dodi. Sementara itu di sisi lain Hunzi pun hanya tertawa melihat energi yang agak menakutkan melonjak dari formasi besar di bawah. Ia pun segera bertanya apakah ini formasi penjaga klan Yao. Kekuatannya memang jauh lebih kuat daripada klan Ling dan klan Si. Setelah itu ia pun segera berbalik di depan banyak pasang mata dan membungkuk ke arah api hitam yang mengerikan. Ia pun dengan hormat berkata bahwa nihileti di foreign flame sepertinya harus turun tangan untuk menghancurkan formasi ini. Setelah perkataan tersebut terlontar api pun segera bergoyang perlahan. Api hitam itu segera naik perlahan-lahan dan berubah menjadi sosok manusia sebelum akhirnya itu muncul di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam menutupi sosok tersebut sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya muncul seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Melihat hal tersebut mata Xiaoyan pun menatap tajam pada sosok seperti iblis ini. Jantung Xiaoyan pun tiba-tiba berdebar kencang. Mengingat pemahamannya tentang api surgawi, Xiaoyan secara alami dapat segera mengidentifikasi bahwa sosok ini adalah tubuh sebenarnya dari nihileti di foreign flame. Sementara itu ya Allah pun segera memandang Xiaoyan setelah mendengar kata-katanya. Ya Allah pun segera berkata apakah nihileti di foreign flame ini sebenarnya sudah membentuk roh api surgawi. Xiaoyan pun hanya terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa aura ini benar-benar sangat menakutkan. Pada saat ini sosok ini bahkan lebih kuat daripada Yaudan. Sementara itu di sisi lain dewa iblis seperti sosok yang kuat perlahan-lahan menundukkan kelapanya di depan pasang mata yang terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Ia pun melihat formasi besar dengan kekuatan yang luas dan perkasa yang berada di bawah. Api hitam yang mengerikan segera bergolak intens di atas kepalanya. Akhirnya api hitam segera berubah menjadi hujan api hitam padat yang turun menuju formasi besar dari segala arah. Asap putih mulai meletus dari formasi saat hujan api ini muncul. Semua orang bisa merasakan bahwa energi di dalam formasi dapat dilahap oleh hujan api ini. Menanggapi hal tersebut wajah Yaudan pun menunjukkan keganasan pada saat ini. Ia mengeluarkan teriakan keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gunung obat dan langsung menyerbu ke dalam formasi. Setelah itu berbagai pil obat yang berbeda yang dikemas rapat di dalam pilar cahaya segera melonjak. Dengan gelombang pil obat ke dalam formasi ini ekspresi tegas juga muncul di wajah Yaudan. Ia pun segera mengeluarkan teknik puluhan ribu pil membentuk langit. Ia pun segera memanggil leluhur pendiri klan Yau untuk muncul. Bersamaan dengan itu banyak pil obat pun dengan cepat berubah menjadi energi yang kuat. Pada akhirnya energi di dalam formasi besar itu tampaknya telah berubah menjadi lautan cair. Tangan Yaudan pun membentuk banyak segel dan ekspresinya gana saat ia tiba-tiba berteriak dengan keras. Setelah teriakan keras ini terdengar pusaran dengan cepat muncul di tengah formasi. Pada saat yang sama aura yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran. Pusaran ini berputar dengan cepat sebelum menghilang dengan cara yang tenang dan pada saat ini sosok tua ilusi berpakaian linen pun segera muncul. Semua anggota klan Yau pun tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat lelaki tua ilusi itu muncul. Banyak tetua klan Yau sangat terpengaruh sehingga air mata mereka mengalir dari mata mereka. Wajah mereka tampak sedikit gila karena kegembiraan. Di sisi lain ekspresi Xiaoyan pun serius saat ia melihat sosok tersebut. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini fragment jiwa leluhur pendiri klan Yau. Bahkan dengan keadaan jiwa surgawi Xiaoyan yang sempurna ia merasakan kesulitan bernafas di bawah sosok ini. Padahal ini hanyalah fragment jiwa yang tersisa untuk waktu yang tampaknya tidak ada habisnya. Sulit untuk membayangkan level seperti apa yang dimiliki oleh elit sejati dodi ini. Sementara itu tubuh Yau pun sedikit gemetar saat ia berdiri di samping Xiaoyan. Ia melihat sosok ilusi di tengah formasi besar dengan mata yang dipenuhi rasa takut dan hormat. Sementara itu mata Hun Huzi juga menjadi serius saat ia berdiri di langit. Tekanan yang diberikan sosok ilusi ini kepadanya sangat kuat. Di sisi lain mata sosok manusia api hitam di samping Hun Zipun menatap sosok ilusi ini. Sesaat kemudian ia mengeluarkan desahan lembut dengan beberapa perasaan yang tidak diketahui. Ia pun segera bergumam menyebutkan nama Yaudi. Namun sayangnya ahli pamungkas pada saat itu saat ini hanyalah pecahan jiwa. Sementara itu di sisi lain Yaudan pun berlutut di langit sebelum akhirnya menjadi terendah dengan penuh hormat. Ia meminta leluhur pendiri klan Yau untuk memberkati klan Yau mereka. Pria tua dengan pakaian linen ini segera mengeluarkan gumaman rendah ketika ia menyebut klan Yau. Aliran waktu yang lama telah meninggalkan sedikit ingatannya yang tersisa menjadi semakin kabur. Namun untungnya ia masih memiliki ingatan tentang klan yang telah ia dirikan. Matanya yang sangat kuno itu perlahan menyapu Arya di bawah sebelum akhirnya sebuah gumaman kembali dikeluarkan. Ia berkata bahwa klan Yau benar-benar telah menurun sampai sejauh ini. Ekspresi malu pun segera muncul di wajah Yaudan setelah mendengar gumaman rendah dari lelaki tua ilusi tersebut. Sementara itu sosok ilusi pun segera menoleh ke arah api hitam dan berkata bahwa ini adalah nihiliti di foreign flame. Ia pun segera melampaikan lengan bajunya dan cahaya segera muncul di formasi. Api hitam yang melekat padanya sambil melahap energi segera dihamburkan dengan paksa olehnya. Sementara itu nihiliti di foreign flame pun hanya tersenyum tipis setelah melihat adegan ini. Tangannya segera terulur dan jarinya yang ditutupi dengan simbol hitam segera menunjuk ke bawah. Seluruh tempat segera runtuh saat nihiliti di foreign flame mengarahkan jarinya ke depan. Jari api hitam besar yang tampaknya menutupi setengah dari pegunungan turun dari dirinya. Jari tersebut pun dengan kejam menekan ke arah formasi dan seluruh ruang ini tampaknya telah benar-benar retak di bawah jari tersebut. Ekspresi banyak orang pun menjadi pucat saat melihat kekuatan yang menakutkan ini. Namun baru saja jari itu akan mendarat di formasi besar tiba-tiba lelaki tua berpakaian linen pun akhirnya mengangkat tangannya. Sebuah kuali obat yang tak kalah besar dengan ukuran jari besar tersebut segera muncul di atas formasi. Kuali obat ditutupi dengan beberapa garis misterius. Jari besar pun segera menekan keras ke kuali besar sebelum akhirnya suara dengungan segera bergema di langit. Beberapa individu yang lebih lemah segera memuntahkan seteguk darah segar di bawah suara dengungan yang menakutkan ini. Beberapa gendang telinga mereka bahkan pecah mengeluarkan. Darah terus mengalir keluar dari telinga mereka memberi mereka penampilan yang sangat menyedihkan. Jari besar itu pun berhamburan saat keduanya bertabrakan. Kuali obat itu juga menjadi lebih ilusi. Sementara itu sosok lelaki tua juga sedikit memucat dan jelas ia telah menghabiskan banyak energi. Di sisi lain nih, Lady di Four Ring Flame tertawa tipis setelah serangannya digagalkan. Jarinya terus menekan udara kosong. Segera setelah itu seluruh area pun bergetar dan beberapa jari besar turun dari langit dan terus-menerus memukul dengan keras kuali besar. Beberapa garis retak benar-benar terbentuk di kuali besar saat suara yang menggetarkan ini muncul. Ekspresi Yaudan pun berubah drastis setelah melihat bahwa Nihiliti di Four Ring Flame sebenarnya tidak takut pada fragment jiwa leluhur ini. Ia pun segera memerintahkan semua orang dari klania untuk menuangkan doki mereka ke dalam formasi. Segera setelah itu doki di dalam tubuhnya pun berubah menjadi pilar cahaya terang yang melesat ke dalam formasi. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga terus meletus dari tempat lain. Dengan segera kuali besar pun sekali lagi menjadi seperti nyata. Selain itu kuali sebenarnya langsung terbang keluar dari formasi dan bersiul ke arah Nihiliti di Four Ring Flame di langit kali ini. Sementara itu di sisi lain Nihiliti di Four Ring Flame pun masih tetap tenang. Ia pun segera berkata jika mereka memiliki kekuatan klaniau maka ia juga memilikinya. Dengan lambayan lengan bajunya seluruh alam Yau pun mulai bergetar. Semua orang pun terkejut melihat ada kelompok api hitam pekat yang muncul dari luar formasi. Akhirnya itu pun segera memasuki api hitam yang beradit di langit. Segera setelah itu teriakan yang menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya bergema di tempat ini. Menyadari hal tersebut ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah drastis. Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah warga keturunan dari klaniau. Kelas tercahaya yang padat itu mencakup banyak sosok manusia yang berjuang dengan liar. Orang-orang ini semua adalah warga keturunan klaniau. Saat mereka tersedot dalam api hitam, Xiaoyan bisa melihat bahwa tubuh mereka berubah menjadi darah yang benar-benar dilahap. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dengan erat dan berguma. Metode ini benar-benar sangat kejam. Ia bahkan tidak membiarkan warga keturunan dari klaniau untuk pergi. Setidaknya ada jutaan warga keturunan klaniau di alam Yau ini. Namun pada akhirnya semuanya telah dilahap oleh nihiliti di foreign flame. Perubahan mengejutkan di luar formasi ini juga terdeteksi oleh Yau dan. Matanya benar-benar mengandung kemarahan ketika raungan yang ganas dan gila bergema di seluruh tempat. Ia pun segera berteriak bahwa klanhun akan menjadi musuh yang tidak bisa didamaikan dari klaniau. Sementara itu nihiliti di foreign flame pun sama sekali mengabaikan teriakan dari Yau dan. Ia segera mengepalkan tangannya dan bola berdarah segera terbentuk. Segera setelah itu ia pun membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Anggota klaniau pun bisa dengan jelas merasakan aroma yang familiar dari dalam bola darah. Nihiliti di foreign flame pun segera melambaikan tangannya setelah bola darah membengkak hingga puluhan ribu meter. Akhirnya bola darah pun bertabrakan dengan kuali besar yang terbang di atasnya. Cahaya darah segera menutupi seluruh langit pada saat ini. Semua orang sepertinya menjadi tuli pada saat ini karena suara dari tabrakan. Serangan energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu liar dari langit. Banyak garis retakan terbentuk dari ledakan saat kontak. Akhirnya itu benar-benar menghilang di bawah daya lahap liar api hitam ini. Kekuatan pemusnahan yang tersisa segera menyapu dan dengan kejam menabrak formasi. Formasi pun bergetar hebat saat kekuatan ini menyapu. Energi yang seperti cairan yang mengisinya segera menyebar dengan kecepatan yang menangjutkan. Mata merah Yaudan pun menatap kosong ke langit seolah-olah kepercayaannya telah runtuh pada saat ini. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang diam-diam menghilang dari garis keturunan mereka. Formasi pun semakin bergetar kuat di depan ekspresi terkejut semua orang dari klan Yau. Akhirnya formasi pun mengeluarkan suara ledakan di depan banyak mata yang terkejut. Melihat hal tersebut ekspresi Xiaoyan pun menjadi sangat serius. Doki di dalam tubuhnya pun mulai beredar dengan tenang. Sebuah cahaya hitam melintas di sampingnya dan Raja Utara sekali lagi muncul. Xiaoyan juga mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yau Lau. Bahaya ini mungkin yang paling kuat yang pernah Xiaoyan temui. Bahkan Xiaoyan tidak memiliki keyakinan mutlak untuk melarikan diri dari jaring yang ditempatkan oleh klan Hun ini. Sementara itu Yau Lau pun menarik matanya yang melihat ke arah langit dan ada sedikit kelembapan di dalamnya. Meskipun Yau Lau tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Yau. Namun sosok ilusi yang sebelumnya adalah keberadaan seperti dewa terhadap semua anggota klan Yau. Siapapun dengan garis keturunan klan Yau akan merasakan hal yang sangat penting tiba-tiba menghilang setelah menyaksikan kehancuran total ini. Yau Lau pun segera berbicara dengan suara yang serak bahwa Xiaoyan harus pergi terlebih dahulu jika ada yang tidak beres. Aliansi Sky Mansion tidak dapat melakukannya tanpa Xiaoyan. Selain itu Xiaoyan masih harus menyelamatkan ayahnya. Ekspresi Xiaoyan pun sedikit berubah tetapi ia tidak berbicara. Namun matanya yang hitam pekat itu mengungkapkan ekspresi dengan penuh tekat. Xiaoyan pun dengan lembut segera berbicara setelah merenung dengan tenang. Xiaoyan berkata agar guru tetap yakin. Meskipun Xiaoyan mengeluarkan perkataan tersebut namun sesungguhnya Xiaoyan tidak tahu apa yang dimaksud dengan kata yakin ini. Di sisi lain Yau dan yang berdiri di udara perlahan berdiri di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Hilangnya fragment jiwa itu telah menyebabkan lubang besar muncul di hatinya. Bagaimanapun ia adalah kepala klan. Oleh karena itu ia dengan cepat menekan perasaan yang hilang di dalam hatinya. Sebuah suara rendah segera bergema di samping telinga semua anggota klan Yau. Ia pun segera berkata kepada semuanya bahwa sekaranglah saatnya nasib klan Yau akan ditentukan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Oleh karena itu ia meminta semuanya untuk bertarung bersama-sama dengannya. Sosok manusia pun bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah setelah teriakan Yau dan terdengar. Tidak hanya sesepu dari klan Yau yang hadir bahkan beberapa generasi muda dari klan Yau telah maju ke depan dengan mata yang memerah. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak dapat bertahan melalui bencana ini maka klan Yau akan benar-benar hilang dalam sejarah. Sementara itu tubuh Yau dan pun gemetar saat ia melihat sosok manusia yang padat memenuhi langit. Doki yang mengerikan meletus dari dalam tubuh mereka tanpa menahan diri. Akhirnya itu berubah menjadi pilar Doki setinggi 10.000 meter yang bersiul. Bersamaan dengan itu pilar Doki yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan yang berbeda segera bergegas maju bersama-sama. Pilar Doki disertai dengan tekad saat mereka mulai menembak ke arah nihiletirivoring flame dari segala arah. Sementara itu Hunzi memandangi pilar Doki yang terang yang memenuhi matanya dari langit. Ekspresinya pun seketika sedikit berubah. Jika ia bahkan menyentuh serangan seperti itu kemungkinan ia akan segera terluka parah. Bagaimanapun serangan ini pada dasarnya mengumpulkan kekuatan penuh dari seluruh klan Yau. Sementara itu di samping Hunhuzi mata nihiliti di pouring flame juga sedikit berfluktuasi. Jelas bahkan ia pada saat ini tidak berani dengan mudah meremehkan pembalasan ini dari klan Yau. Telapak tangannya yang ditutupi dengan simbol aneh sekali lagi terulur di dalam api hitam. Setelah itu mereka membentuk banyak segel dengan kecepatan yang seperti gila. Api hitam yang menutupi langit segera bergejolak intens. Akhirnya itu membentuk pusaran lubang hitam besar setinggi 100 ribu meter. Kekuatan melahap menakutkan yang tak terlukiskan muncul saat pusaran terbentuk. Akhirnya itu meletus ke segala arah saat itu terjadi. Di hadapan kekuatan melahap yang begitu menakutkan tanah dalam jarak radius 1000 meter segera runtuh. Banyak retakan 10 ribu meter juga segera menyebar di tanah. Banyak pilar besar doki terus menerus masuk ke dalam lubang hitam seperti pusaran. Ledakan rendah dan dalam pun segera bergema di dalam lubang. Serangan energi yang menakutkan seperti itu bahkan menyebabkan pusaran yang sangat besar itu membentuk fluktuasi yang intens. Api hitam di atas tubuh nihiliti di foreign flame terus meledak dan membentuk lompok api saat lubang hitam berfluktuasi. Tubuhnya pun terhuyung-huyung puluhan langkah ke belakang. Ekspresi Hunzi pun berubah setelah melihat hal ini. Setelah nihiliti di foreign flame berhasil menstabilkan tubuhnya, api hitam yang menempel di tubuhnya pun telah berkurang secara signifikan. Setelah itu api hitam yang menyebar di langit pun perlahan mengungkapkan banyak telur seperti bola. Api hitam mengelilingi bola-bola ini. Banyak cahaya hitam samar-samar merembas keluar dari lapisan awan api hitam dan mengalir ke telur tersebut. Telur-telur ringan yang padat itu tiba-tiba meledak saat cahaya darah memasukinya. Segera banyak teriakan tajam bergema di langit dan sosok api hitam yang padat segera mengalir turun dari langit seperti badai. Setelah itu mereka pun dengan gila-gilaan menyerbu ke arah pegunungan di bawah. Semua orang di dalam pegunungan memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat mereka melihat sosok api hitam yang bergegas mendekat. Segera mereka pun mengedarkan doki di dalam tubuh mereka. Namun baru saja doki mereka bangkit tiba-tiba cahaya hitam melintas di depan mereka. Banyak orang merasakan sakit di dada mereka sebelum akhirnya mereka pun menundukkan kelapa. Mereka melihat sudah ada lubang besar berdarah di dada mereka. Darah segar dan organ dalam segera keluar dari lubang tersebut. Melihat hal tersebut ekspresi Xiaoyan pun saat ini menjadi suram. Xiaoyan pun bertanya benda apakah tersebut. Xiaoyan pun secara acak mengambil sosok api hitam ini. Benda-benda ini memiliki tubuh seperti manusia. Namun mereka memiliki mata merah berongga dan cakar yang tajam seperti binatang buas. Ya Allah pun seketika berteriak bahwa hal-hal ini mampu melahap daging dan doki orang. Seluruh pegunungan pun turun ke dalam kekacauan. Teriakan menyedihkan pun terus muncul sementara darah merah mewarnai tanah merah. Ekspresi Xiaoyan yang melihat kejadian ini pun seketika berubah menjadi sangat suram. Dengan lambayan lengan bajunya doki yang menakutkan pun mulai meletus dan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Setelah itu ia pun meraih dengan tangannya dan menangkap makhluk api hitam ini. Matanya tiba-tiba menyusut setelah ia mengamatinya sejenak. Akhirnya ia pun dengan keras menghirup udara dingin setelah menyadari bahwa ini adalah klan Tunling. Bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka telah sepenuhnya dihilangkan selama era kuno? Sementara itu Xiaoyan yang mendengar teriakan kaget Yaodan pun sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan pun merenung sejenak sambil merasakan ketidakpastian. Setelah itu Xiaoyan bertukar pandangan dengan Yaolau dan melihat bahwa Yaolau juga kehilangan ekspresi. Jelas Yaolau juga pada saat ini tidak menyadari apa yang disebut dengan klan Tunling ini. Sementara itu Hun Huzi pun tertawa dengan suara samar dan berkata bahwa Yaodan memang layak menjadi kepala klan dari klan Yao. Sekarang apakah Yaodan mengerti mengapa klan Hun menyerang klan Yao? Yaodan pun sangat terkejut saat ia melihat nihiliti di foreign flame yang berada di langit. Tampaknya ia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Yaodan pun segera berkata tidak heran klan Hun terus ada sejak zaman kuno meskipun mengalami penurunan bertahap banyak klan. Segera setelah itu tubuhnya pun tiba-tiba muncul di bawah. Dengan lambayan tangannya puluhan anggota muda klan Yao dicengkram di tangannya. Ia pun segera berkata kepada semua tetua klan Yao untuk menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan alam. Mereka bisa mati tetapi mereka harus memastikan bahwa benih dari garis keturunan klan Yao masih bertahan. Banyak ahli dari klan Yao di langit segera gemetar setelah mendengarkan teriakan keras yang memilukan ini. Kesedihan dan tekad melintas di wajah mereka. Antara penghancuran klan dan mengorbankan diri sendiri untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Mereka tidak ragu untuk memilih pilihan terakhir. Pada saat ini Xiaoyan juga menghirup udara dalam-dalam. Xiaoyan meraih lengan Yao Lao sebelum akhirnya berkata bahwa sudah waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.